Makanya kalau minta sama Allah itu yang lengkap dan yang tinggi Tapi permintaan dibarengi dengan amalan Kandal Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi Beliau didatangi seorang wanita Didatangi seorang wanita Himmah ini penting Sampai dikatakan oleh ulama Himmah Ismun bin Asma'illah Semangat ini nama dari namanya Allah Semangat Minta sama Allah itu yang semangat yang banyak yang besaring sempurna Di zaman Limam Ali bin Muhammad Al-Habashi Ada seorang ibu datang kepada Habib Ali Habashi Kali Habib Ana ashtagi min waladi Ana adukan Anakku kepadamu Kenapa anak itu Waladi ya Habib Allah Miskin Hidupnya tidak pernah meninggal Jam 2 sudah Tidurnya seharian cuma berapa jam Puasanya tidak Senin kemis Wala sawmud daher Tiap hari puasa Perminta Ana minta Kali yu khafif Tolong ringankan amalannya Puasanya Senin kemis Kiamu lelnya mulai jam 3 saja Kalau seperti itu Kesian anak Habib Sampai kurus dia punya badan Tolong kalau ketemu Nasihatin Supaya ngurangi badannya Kata Habib Ali Habashi Marhaba Nanti kalau ketemu anak panggil Beberapa hari kemudian Ketemu sama Habib Ali Habashi Ini anak Anak muda Syahab Seintih ini masih muda Dipanggil Habib Ali Habashi Ta'al ya waladi Duduk duduk sini Masya Allah Nanti ahli siyam Wa nanti Fursanul lail Ya ahli qiyamul lail Masya Allah Allah yubarik fi Allah yataqabbal Allah ini Allah kabulkan semua ibadahmu Amin Amin Basya waladi Kiflautu khafif shuhaya Minas siyamun qiyamul lail Kurangi sedikit Jangan terlalu Syahab Pemuda itu Jawab Khaif Ali Habashi Kali Habib Boleh gak Ana bicara sedikit Fobol Ya Habib Ana baca Dimana Kibnya Salafusore Dimana mereka Ahli ibadah Ahli qiyamul lail Ahli siyam Ahli sadaqah Ahlil ilim Maka Allah beri kemuliaan Kepada mereka Mereka Mendapatkan Panji bendera Sendiri Nanti Di omel qiyam Yud'a'adhiman Fi malaku Disama Dan Pencintanya Dikumpulkan Di bendera Tersebut Ana dengar Fakihil Mugaddam Lahu Liwa Punya bendera Dan Pencintanya Di belakang Ana degar Al-Haddad Imam Al-Haddad Lahu Raya Punya bendera Dan pencintanya Di belakang Wah Ana dengar Sayyidina Segaf Punya Raya Dan di belakang Ana dengar Sayyidina Dompleng Di bendera Mereka Ana Pengen Punya Bendera Sendiri Nanti Yaud'a'adhiman Pemuda Dengan Semangat Pengen Punya Kedudukan Seperti Fakihil Mugaddam Sayyidina Segah Sya'abu Bakar Binsah Teruskan Insya'Allah Allah berikan Kepadamu Apa yang Kau inginkan Doanya Sama Allah Minta Nanti Bukan di dunia Tapi di akhirat Punya bendera Sendiri Kemudian Dia temui Ibunya Yang mestinya Ana Ini Nasihatin Ana Ana Nggak punya Himmah Sampai Seperti Itunya Makanya Minta Sama Allah Doa Sama Allah Yang Lengkap Yang Besar Karena Allah Maha Kaya Allah Maha Mampu Melakukan Apa Yang Kita Ingin Kau Kau Sama Allah Kau Kau